Intro Halo, ketemu lagi di channel saya sekarang ini Saya sedang berada di kota Banyuwangi, Jawa Timur Sebuah kota yang punya garis pantai yang memanjang Dari utara hingga ke selatan ya Sehingga Banyuwangi juga ini terkenal dengan hasil perikanannya Karena banyak masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan Dan juga banyak kampung-kampung nelayan tentunya di Banyuwangi Dan di video yang terakhir ini Saya akan mencoba untuk berburu kuliner hasil laut di Banyuwangi Tempatnya kuliner seafood seperti itu ya Dan ada satu tempat yang bisa dijadikan rekomendasi Ini karena letaknya dekat sekali dengan pusat kota Namanya adalah Kampung Mandar Ini yang terletak di sisi timur Pantai Bum Jadi kalau misalkan dari pusat kota Ini kurang lebih perjalanan hanya sekitar 10 menitan lah ya Seperti itu Oke, dan di sini uniknya Di Kampung Mandar ini adalah Si warung seafood ini berjejer panjang banget ya Kurang lebih sekitar 200-300 meter Dan kita bisa memilih hasil-hasil ikan yang fresh tentunya Oke, dan sekarang kita akan langsung menuju ke Kampung Mandar Terima kasih telah menonton! Sekarang saya sudah tiba di Kampung Mandar yang terletak di Kecamatan Banyuwangi ya Jadi dimana ini adalah lokasi warung-warung seafoodnya Ini yang memanjang dari ujung sana menuju ke arah sana Jadi sekali lagi, ini patokannya ada di sisi timur Pantai Bum Dimana suasananya memang lebih enak Kalau misalkan sore hari ya menuju ke malam seperti ini Lihat Ikan-ikan ini fresh banget Dan saya akan coba memilih-milih tentunya warung yang cocok Untuk makan seafood pada kesempatan sore hari ini tentunya Dan yang pasti ini benar-benar indah banget ya Nah, si Kampung Mandar ini Ataupun juga wisata kuliner seafood ini baru diresmikan pada tahun 2019 lalu ya Jadi dulunya kampung ini juga bisa dikatakan terkesan kumuh Tapi semenjak ada penataan akhirnya luar biasa nih Di kiri kanan jalan ini rame banget Jadi kita bisa memilih warung seafood yang enak untuk sekedar makan maupun juga nongkrong Yuk kita sehari sekarang Iya, nah jadi bisa kita lihat ya Kalau misalkan di sebelah sini ini adalah perahu-perahu milik layan yang bersandar di Muara Pantai Bum Sementara kalau misalkan di sebelah seberangnya itu adalah warung-warung seafood yang luar biasa indah banget dilihat ya Jadi temukan dengan lampu-lampu dan Instagramable Oke, sekarang kita akan coba memilih untuk makan seafood tentunya Dan kita juga akan mencoba salah satu makanan khas Banyuwangi lagi Ini namanya adalah tahu walik kita akan coba yuk Terima kasih telah menonton! Nah sebelum saya menikmati seafoodnya Jadi saya akan coba dulu es kelapa Dicampur dengan jeruk nipis seperti ini ya Jadi mumpung lagi di samping pantai atau di pinggir pantai Ya kebetulan ini gak kebagian tempat duduk Karena rame banget ya Jadi memang di sini ini setiap hari emang rame terus Jadi kalau misalkan mau datang ke sini ya Mungkin gak usah terlalu sore banget Tapi sih tenang aja ya Karena bukanya sekali lagi dari jam 4 sore itu sampai dengan tengah malam Wow, segera banget Oke, nah ini udah nih tahu walik ya Salah satu makanan khas atau juga kena khas Banyuwangi Jadi ini isinya adalah tahu yang dalamnya ada pentol Atau bakso lah seperti itu Nah ini makin enak kalau misalkan dicampurkan dengan sambal petis seperti ini ya Jadi ini asik banget untuk nge-meal Terus juga untuk santai seperti itu Kita akan coba seperti apa rasanya Nah ini adalah bentuk dari pentolnya atau bahasanya Tuh masih ngebul ya, masih panas Mantap-mantap Nah ini adalah suasana malam di kampung Mandar ya Jadi kalau misalkan makin malam Jadi makin banyak lampu-lampu seperti ini Dan suasananya makin instagramable Dan juga asik tentunya kalau misalkan makan seafood sambil foto-foto misalnya seperti itu Nah sekarang saya akan mencoba untuk makan seafood Setelah tadi tentunya sudah di awal ini dengan es kelapa Dan juga tahu walik ya seperti itu Asik banget ya Jadi jangan lupa kalau misalkan ke Banyuwangi ini buat menikmati suasana sore sambil menjelang malam Seperti itu sambil tentunya makan seafood lah Ataupun juga tahu walik kayak gitu Oke nah ini dinamakan kampung Mandar Karena memang dulunya ini banyak orang-orang Mandar ya Orang-orang Sulawesi yang bermukim di sini Di pesisir Banyuwangi Yang tentunya ini kampung ini memang bisa dikatakan sudah cukup tua Di Banyuwangi Sekitar tahun 1900-an lah awal itu sudah ada di sini Oke sekarang saya akan coba untuk berburu seafood Di sini pasti Nah ini dia ikannya Eh ada ikan apa aja bu? Ada ikan putian ketambak kerapu Hitungannya gimana? Hitungannya per onsenya 11 ribu Per onsenya 11 ribu? Oke Per onsenya 11 ribu Ikan apa ya? Ini ini apa bu tadi? Ini putian putian kerapu kerapu Oh ini juga sama putian juga Oke putian Putian juga Putian itu ikan apa ya? Ikan putian ya? Ikan apa bawal Hah? Putian itu bawal Oh bawal Nah itu boleh deh Nah jadi setelah pembeli ikan Ini ikannya dibersih dulu di belakang Lalu setelahnya dibakar di sini ya Jadi sekali lagi ikan-ikannya di sini fast banget Wah pokoknya bisa bikin nambah nafsu makan pastinya Sekarang saatnya kita tunggu sambil tentunya melihat proses membakarnya seperti apa Ini apa aja bumbunya pak? Bumbunya ada minyak sama mentega Minyak sama mentega Terus setengah habis kering pakai kecap Pakai kecap Setengah habis kering nanti bumbu merah dicari-inca itu Oh ini proses membakar biasa berapa lama? Misimal kalau sudah kecepatan 7 menit paling lama 7 menit paling lama ya? Siap 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 Ini biasanya kalau misalkan untuk sehari bisa habis berapa ikan gak? Tergantung dari pelanggan Rame tidaknya berarti ya? Kalau pelanggan agak rame misimal ada 30 kg, 95 kg Oh berarti bapak melaut sendiri berarti ya? Melaut sendiri Siap terima kasih banyak pak Oke nah akhirnya setelah menunggu kurang lebih 10 menit Ini dia di ikan bakar khas dari perkampungan Mandar Ataupun juga kampung Siput ya Di deket sekali lagi dari pusat kota Banyuwangi Jadi ini ada ikan kerapu dan juga ikan putihan Yang harganya sekali lagi ditunggu per ounce ya Jadi kalau misalkan di warung tadi harganya 11 ribu per ouncenya Seperti itu Nah dari ikan ini kita tentunya akan mendapatkan lalapanya juga Ini kalau misalkan di sini kebanyakan lalapanya sudah direbus terlebih dahulu ya Jadi ada kangkung, ada terong dan juga ini ada satu lagi ada kol Dan juga lombok atau juga sampel Oke sekarang kita akan coba cipis berita rasanya Dan bunyinya juga sederhana banget sebetulnya Tapi wanginya bener-bener menggoda Sekarang saatnya kita coba Yuk kita akan coba cicipi terlebih dahulu ya Ini adalah ikan kerapunya Lembut banget, lezat banget dagingnya Oke satu lagi Ini ada ikan putihan Oh ini lebih lembut Ini agak sedikit keras dagingnya Tapi sama-sama lezat Kita makan Terima kasih telah menonton! Asik banget ya Jadi suasananya malam-malam kayak gini Di samping laut Makan ikan laut langsung Yang tentunya suasananya sekali lagi nih Rame banget Dengan lampu-lampu Jadi wajib banget datang Kalau misalkan ke Banyuwangi Untuk mencicipi ikan tentunya Di kampung Mandar ini Wah ini sambalnya bener-bener enak Saya sampai nambah dua kali Ini bener-bener luar biasa lezat banget Wajib dan harus dicoba ya Kalau misalkan ke Banyuwangi Sekali lagi untuk datang ke Kampung Mandar ini Karena letaknya deket banget Sama Pantai Bumi Samping-sampingnya Jadi bisa wisata dulu disana Lalu makannya disini Oke deh terima kasih banyak Sudah menonton video ini Dan kita ketemu lagi Di video selanjutnya Samping-samping-samping Samping-samping Samping-samping Samping-samping